Baik, di video kali ini akan coba saya bagikan bagaimana cara bayar kode piling pajak di aplikasi Link Aja. Nah ini untuk pembayaran pajak PPH dan atau PPN. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi Link Aja ya. Ini adalah halaman beranda. Untuk pembayaran kode piling pajak, silakan tap di sana icon menu untuk semua ya. Kemudian kita akan diarahkan ke semua submenu yang ada di aplikasi Link Aja. Di bagian atas itu ada telekomunikasi, kemudian bayar tagihan, lalu silakan scroll sampai ke bawah ya. Di bawah itu ada penerimaan negara, silakan tap di sana. Lalu kita masuk ke submenu penerimaan negara. Di sini kita tap untuk pajak online. Lalu kita akan diminta memasukkan kode piling ya, silakan masukkan kode piling di kolom tersebut. Bagi nasabah yang belum memiliki kode piling pajak atau bingung bagaimana cara request, bisa lihat video saya sebelumnya, itu sudah pernah saya bagikan bagaimana cara request kode piling pajak di website resmi DJP Online ya. Linknya saya taruh di deskripsi dan juga di kolom komentar. Nah setelah kode piling pajak di input, kita baca keterangan di bagian bawahnya. Nah jika sudah, lalu tap tombol lanjut di bagian paling bawah. Nah sekarang kita masuk ke rincian tagihan ya. Ini bagian paling atas, perhatikan itu informasi tagihan piling. Ditampilkan mulai dari kode piling. Kemudian nama wajib pajak, kemudian nomor wajib pajak. Ini pastikan datanya sudah sesuai ya dengan kode piling. Kemudian informasi di bawahnya ada alamat, ada nomor objek pajak. Nah kemudian scroll di bawahnya, itu lihat ada lengkapi data penyetor ya. Itu input nama kita, nama lengkap sesuai penyetor. Kemudian alamat email kita dan nomor telepon. Jika data ini sudah diisi, tinggal tap tombol pilih metode bayar di bagian bawah. Sekarang kita masuk ke pilihan metode pembayaran. Di bagian paling atas, perhatikan halaman ini akan tertutup secara otomatis dalam 5 menit ya. Dan perhatikan di bawah itu ada pilihan metode pembayaran. Kalau kita tap di bagian e-money atau e-wallet, maka akan ditampilkan link aja. Silahkan pilih link aja. Lalu tap tombol lanjut di bagian paling bawah. Nah sekarang ini adalah tinjuan dan konfirmasi transaksi. Perhatikan detail produknya sudah sesuai ya. Kemudian detail transaksi, disini saya tidak dikenakan biaya admin ya, 0 rupiah. Untuk nominal pembayaran itu otomatis ya, sesuai dengan kode biling pajak yang kita request di DJP online. Nah apabila ini sudah valid semua, termasuk metode pembayaran link aja, silahkan tap tombol konfirmasi di pojok kanan bawah. Lalu kita akan diminta memasukkan 6 digit pin dari aplikasi link aja. Silahkan di input 6 digit pinnya. Sampai disini kita sudah berhasil melakukan pembayaran bagian kode biling pajak ya. Di aplikasi link aja. Itu kalau kita ingin lihat struk transaksi atau bukti transaksi, silahkan tap disana. Di struk transaksi. Kemudian kalau ingin lihat detailnya, silahkan tap icon detail itu. Maka kita akan dirampilkan detail transaksi yang baru saja dilakukan. Oke jadi seperti ini ya, bagaimana cara bayar kode biling pajak untuk PPH maupun PPN di aplikasi link aja. Jika ingin lihat video lainnya terkait finansial, bisa cek link di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.